Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 6, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar. Rangkuman IPA kelas 6 semester genap. Rangkuman, Gaya dan Gerak 1. Banyak alat yang dapat bergerak akibat gaya yang diberikan pada benda tersebut misalnya pada jungkat-jungkit, traktor pegas, dan perahu air. 2. Gaya pegas pada karet menyebabkan gerak pada traktor mainan. 3. Pada panah, gaya pegas terdapat pada busurnya. 4. Pada jungkat-jungkit mainan, gaya tekan menyebabkan jungkat-jungkit bergerak. Rangkuman, Perpindahan dan Perubahan Energi Listrik 1. Sesuatu yang dapat membangkitkan listrik disebut sumber listrik. 2. Beberapa contoh sumber listrik, antara lain baterai, akumulator, dinamo, dan generator. 3. Rangkaian listrik adalah hubungan antara alat-alat listrik yang satu dan yang lainnya. 4. Rangkaian seri adalah suatu hubungan alat-alat listrik yang dihubungkan secara berurutan. 5. Rangkaian paralel adalah hubungan alat-alat listrik yang disusun secara paralel, sejajar. Hubungan alat-alat listrik di rumah-rumah disusun secara paralel. 6. Benda yang dapat dialiri listrik disebut konduktor. 7. Benda yang tidak dapat dialiri listrik disebut isolator. 8. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Rangkuman, Penghematan Energi 1. Kegunaan energi listrik, antara lain untuk penerangan komunikasi, menyalakan alat elektronik, dan menyalakan mesin-mesin pabrik. 2. Penerapan energi listrik, contohnya pada bel listrik dan lampu lalu lintas. 3. Energi harus dihemat karena jumlahnya terbatas. Rangkuman, Tata Surya 1. Tata Surya ialah susunan yang terdiri atas matahari dan benda-benda langit lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. 2. Orbit ialah lintasan peredaran planet-planet mengelilingi matahari. 3. Bintang adalah benda langit yang bercahaya. 4. Planet-planet dalam Tata Surya kita ialah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. 5. Planet tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. 6. Komet atau bintang berekor adalah benda langit yang mengandung gas-gas beku dan debu. 7. Meteor adalah meteorit yang jatuh ke bumi. 8. Asteroid adalah benda langit yang berupa kumpulan batuan dan terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Rangkuman, Rotasi Bumi 1. Terjadinya siang dan malam disebabkan oleh perputaran bumi pada sumbunya. Perputaran bumi pada sumbunya disebut rotasi. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi untuk bumi ialah 24 jam. 3. Garis edar atau lintasan planet mengelilingi matahari disebut orbit. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Revolusi bumi terhadap matahari lamanya 365, 1, 4 hari. 4. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. 5. Pada waktu bulan penuh, bumi ada di antara bulan dan matahari. Pada waktu bulan gelap, bulan ada di antara bumi dan matahari. 6. Gerhana bulan dan gerhana matahari. A. Gerhana bulan terjadi apabila bulan masuk ke dalam bayangan bumi. B. Gerhana matahari terjadi apabila bumi masuk ke dalam bayangan bulan. 7. Kalender Masehi atau kalender Syamsia atau kalender Surya ialah kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. 8. Kalender Hijriah atau kalender Islam atau kalender Komariah ialah kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.